Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel inspirasi milenian Baik teman-teman kali ini saya akan membahas lagi terkait navigasi android yakni get contact nah kenapa saya membahas ini saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman bahwa video yang saya pernah buat tidak work lagi jadi saya akan buat versi kedua video yang pernah saya buat itu adalah video yang di bagian ini saya cari di navigasi youtube menghapus tag buat contact dia ada di nomor 3 kita scroll keluar nah di bagian ini nah di video ini saya buka ada beberapa pertanyaan atau mungkin banyak ya pertanyaan dari teman-teman bahwa video video ini sudah tidak work lagi atau ada perubahan sedikit dari perjelasannya untuk menjawab ini saya akan buat versi yang kedua kita coba lihat beberapa pertanyaan itu contohnya salah satunya adalah dari address tempat saya tempat saya kok start di nomor berhasil di praktikasi setelah memasukkan nomor praktikasi tampilannya tidak sama dengan jawab ini saya buat versi yang kedua nah kita masuk di google chrome ada beberapa perubahan disini ada beberapa perubahan disini termasuk di bagian url nya atau alamat domain nya alamat domain kita akan saya ubah baik ikuti alamat yang saya tuliskan di bagian disini getkotak.com slide english ini adalah inggrisnya lalu slide manage nah di halaman pertama ini kita masukkan nomor hp yang terdaftar di aplikasi getkotak jika menggunakan nomor hp yang tidak terdaftar maka tidak akan work ya lalu lalu akan ada sms verifikasi untuk masukkan kondi yang dikirim oleh di masing ini saya menggunakan verifikasi lewat sms bisa menggunakan whatsapp ataupun telegram jika sudah klik verifikasi nah tampilan visibilitas hanya ada satu dan sebelumnya ada video yang pertama ada sum tinted namun di cara keno ini hanya ada satu nah ikuti alamat yang ada di atas jika tidak sesuai maka ikuti yang ada di bagian ini lalu kita klik posibilitas setting scroll ke bagian bawah lalu kita non-actifkan di bagian search yang jadi off pilih pilih yes nah disini terjadi error kalau kita terjemahkan terjadi kesalahan coba lagi nanti jika terjadi jika terjadi hal seperti ini kita masuk ke bagian pojok kanan atas lalu kita ubah bahasa inggris ke bahasa indonesia namun jika tidak terjadi kesalahan seperti tadi kita tidak usah melakukan perintah baik kita mulai dari awal memasukkan nomor hp dan memasukkan kode pilih kerend моя of ty namun jika ùng nah belaya sekarang bermakna Indonesia, kita klik lalu skuruh ke bawah selanjutnya, cara tadi kita mengaktifkan isi generasinya, lalu pilih ya nah, otomatis setelah kita pilih ya maka dia akan kembali ke halaman awal cara ini sudah berhasil silahkan tolong-tlong praktekan di rumah jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar selamat tinggal warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati